Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi hingga Rabu siang belum surut. Tingginya intensitas hujan yang melanda di wilayah Kerinci membuat Sungai Batang Merau terus meluap hingga menggenangi permukiman warga. Hingga hari ke-15, bencana banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terjadi. Sungai Batang Merau terus meluap dan menggenangi ribuan permukiman warga. Ketinggian air mencapai 2 meter. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri terus berupaya mengevakuasi ribuan warga terdampak banjir. Sejumlah petugas menggunakan perahu karet mengevakuasi warga yang terjebak di tengah banjir. Pemkot Sungai Penuh juga menetapkan siaga bencana 7 hari ke depan. Dari data BPBD Kota Sungai Penuh, sebanyak 24.300 jiwa terdampak banjir. Pemirsa, kita akan mengupdate kondisi terkini banjir di Jambi. Sudah bersama kami, Rizal Antoni, di lokasi banjir. Selamat pagi, Rizal. Bagaimana kondisi banjir pagi ini di sana? Ya, selamat pagi, Kumala, dan juga pemeriksa Tipiwan. Dan di sini saya bisa memberikan informasi terbaru untuk pemeriksa di hari ke-16 banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan untuk kore kemarin pagi ini, kita lihat dari informasi kami lihat banjir di Kabupaten Kerinci, yaitu di daerah hulu yang paling ujung di Kabupaten Kerinci, di Sungai Batang Merau. Banjirnya sudah mulai surut dan warga pun mulai untuk membersihkan rumah mereka. Nah, di Kabupaten Kerinci ini sebelumnya terjadi banjir itu ada 11 kecamatan dan terus meningkat banjirnya menjadi 13 kecamatan yang terendam. Namun, saat ini ada 6 kecamatan yang masih terendam di Kabupaten Kerinci. Itu daerah hilir di daerah Muara, di Danau Kerinci. Ada beberapa kecamatan yang masih terendam. Namun, yang bisa kita sampaikan juga untuk pagi ini kemalah kepada pemeriksa, untuk wilayah Kota Sungai Penuh yang berada di tengah-tengah Kota Bupaten Kerinci, sampai saat ini masih terendam banjir. Meskipun banjir tidak setinggi hari kemarin, karena mulai sore kemarin dan tadi malam saya masih memantau kondisinya tidak ada hujan. Jadi banjirnya mulai surut. Namun, demikian evakuasi-evakuasi warga yang masih terjebak di tengah banjir yang tidak bisa dilalui oleh kenderaan. Tim semua evakuasi, tim gabungan terus melakukan evakuasi dengan menggunakan perakuan red. Saat ini, para pengungsi yang terjebak di tengah banjir sudah diungsikan di tempat yang telah disediakan oleh Pemkot Sungai Penuh, yaitu terdapat di empat titik posko-posko pengungsian. Namun, ada sebagian warga yang masih enggan untuk mengungsi, yang pun tidak mau mengungsi, karena mereka takut tentang barang-barang beragamil, harta benda mereka yang masih tinggal di rumah. Jadi, mereka bertahan di tempat-tempat yang lebih tinggi, dan juga mendirikan tenda-tenda darurat, dan mereka bermalam di sana. Dan untuk membantu mereka yang bertahan di tempat pengungsian, yang tidak mau di tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, Mangsa Pemkot Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, memiliki menyeluruhkan bantuan dengan menggunakan perau karet. Dan ada juga salah satu tempat yang tidak bisa dilalui perau karet, maka petugas harus menerobot banjir untuk memikul barang untuk pasokan makanan. Dan hingga tadi malam, saya pantau kondisi di lokasi POSCO, juga logistik-logistik dari berbagai daerah, dari Provinsi Jambi sudah mulai masuk ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan dari Pemkot sendiri, memberikan logistik pasokan makanan, beras, makanan siap saji untuk obat-obatan, untuk memakan siap bayi, dan sebagainya. Itu sudah mulai disalurkan. Namun kemalah, untuk penyeluruhan bantuan yang dilakukan oleh Pemkot kemarin, itu terkendala ada salah satu jalan yang penghubung Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bangko untuk menuju provinsi, itu terputus total dihantam oleh banjir. Maka mereka harus melalui jalan alternatif hingga logistik bawaan dari Provinsi Jambi untuk Kabupaten Kerinci, itu terlambat masuk. Dan bisa kita kabarkan juga ke Pemkot Kepiwan, dampak dari banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang terparah, yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, dan semua fasilitas umum semut terendam. Dan hingga saat ini para sekolah pun tidak bisa untuk bersekolah mereka harus diliburkan karena sekolah-sekolah terendam malam. Baik, terima kasih Arisa Lantoni mengabarkan langsung dari lokasi banjir. Semoga banjir di sana segera surut dan tetap jaga kondisi. Selamat bertugas kembali.